Bermis, baru saja kita menyaksikan persidangan yang hari ini beragendakan yakni pembacaan putusan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta untuk terpidana pertama yakni Verdi Sambo di mana hakim menolak banding dari Verdi Sambo di mana kalau kita merunut untuk persidangan kali ini sendiri sudah dimulai sejak pagi, tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di pengadilan tinggi DKI Jakarta dan seperti kita lihat bersama bahwa terpidana Verdi Sambo tidak hadir dalam persidangan kali ini dan pemirsa, selain Verdi Sambo rencananya hari ini ketiga terpidana lainnya juga akan mengikuti agenda persidangan dengan pembacaan yang sama yakni putusan dari banding yakni untuk terpidana Putri Candrawati kemudian ada juga Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ada pun pemirsa kalau kita melihat dan merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya atau di tingkat sebelumnya yakni di pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwa Verdi Sambo ini dituntut yaitu pidana mati artinya pidana ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang saat itu mendakwa Verdi Sambo dengan hukuman 20 tahun penjara sementara itu untuk Putri Candrawati ini sendiri kemarin fonis yang disampaikan di pengadilan negeri Jakarta Selatan adalah penjara pidana 20 tahun penjara sementara untuk Riki Rizal ini pidananya adalah 13 tahun dan Kuat Ma'ruf adalah 15 tahun lalu saksi Richard menjawab sudah Ibu lalu saksi Putri mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan yaudah di Saguling saja bahwa pada hari Jumat sore 8 Juli 2022 terdakwa Verdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan pemirsa sidang putusan banding terdakwa Verdi Sambo sudah berlangsung untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MGN Reno Reksa selamat siang Reno, bagaimana jalannya sidang putusan banding Verdi Sambo? Reno, apakah sudah tersambung bersama kami? bisa Anda ulas poin-poin apa tadi yang disampaikan oleh Hakim? Baik, kami ulang lagi Reno, apakah sudah tersambung bersama kami dan poin-poin apa yang disampaikan tadi pada saat persidangan terkait dengan putusan banding Verdi Sambo? Oke, baik Jason saya sedikit mendengar suara Anda tapi saya dapatkan beberapa poin yang Anda tanyakan jadi intinya memang baru saja Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mengeluarkan putusan terhadap banding yang dilayangkan oleh terdakwa Verdi Sambo dan hasilnya adalah fornis terhadap Verdi Sambo yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan dalam artian berarti Verdi Sambo ini tetap akan mendapatkan hukuman pidana mati sebagaimana yang sudah difodiskan pada tanggal 13 Februari dari 2023 kemarin oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada beberapa poin juga yang menjadi landasan atau menjadi kajian dari pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta ini untuk tetap memberikan putusan menguatkan atau tetap menjatuhi fornis pidana mati terhadap Verdi Sambo yang pertama adalah memang yang pertama adalah ultra petita ultra petita dalam artian fornis yang diberikan dengan yang dituntutkan ini lebih tinggi ini dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi kemudian hukuman mati dianggap oleh para hakim tinggi masih dibutuhkan sebagai shock terapi di Indonesia dan masih berlaku sebagai hukuman positif di Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi kemudian hal lain juga yang disampaikan oleh para oleh hakim tinggi terkait dengan bahwa Verdi Sambo ini menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam pembunuhan terhadap Brigadir Novyansyah Yusufa Huta Barat pada bulan Juli 2022 hal lain juga yang menjadi sorotan oleh hakim tinggi adalah Verdi Sambo ini punya pangkat tinggi di kedinasan, di institusi Polri pada saat dulu masih menjabat sebagai Kadif Propang Polri dengan pangkat irjen atau bintang 2 dan ini mempunyai pengaruh kuat dan didilai apa yang dikatakan oleh Verdi Sambo ini maka akan dilakukan oleh bawahannya kemudian tadi juga hakim tinggi menilai dengan sejumlah kajian-kajian yang telah dilakukan yang telah dibacakan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu ini sudah terpenuhi jasa dan juga pemirsa kemudian ada satu juga yang disoroti oleh pihak dari Verdi Sambo maupun dari kuasa hukum Verdi Sambo yang menilai dalam memori bandingnya mengatakan bahwa keterangan Richard Eliezer ini adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan oleh hakim nah terkait dengan hal ini hakim tinggi tidak setuju dengan hal tersebut hakim tinggi menilai bahwa keterangan Richard Eliezer sebagai justice collaborator ini juga sudah dikuatkan dengan bukti saksi yang lain dengan bukti petunjuk dan ini kesemuanya adalah saling berkesesuaian dan bahkan hakim tinggi tadi menilai dan mengatakan Richard Eliezer ini selama persidangan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan fonis dibacakan untuknya tanggal 15 Februari 2023 semua keterangan yang ia sampaikan ini adalah suatu hal yang dinilai benar dan bisa dijawab dengan lugas oleh Richard Eliezer tadi juga disinggung mengapa sebetulnya Verdi Sambo ini tidak mendapatkan faktor yang meringankan karena memang kalau dilihat dari hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan kemudian juga sudah dikuatkan siang hari ini oleh pengadilan tinggi di KIS Jakarta adalah hukuman maksimum hukuman maksimum ini berarti tidak dibenarkan kalau ada faktor atau unsur yang meringankan jadi ini sudah benar apa yang dilakukan atau yang diambil oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan kemudian tadi juga dipertegas disampaikan juga oleh hakim tinggi yaitu terkait dengan tidak adanya upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap Yosua jadi pada saat itu dikatakan Verdi Sambo hanya cukup membentak kemudian langsung melakukan memberikan perintah kepada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua inilah yang dikatakan oleh hakim tinggi pengadilan tinggi di KIS Jakarta sebagai salah satu hal juga menjadi salah satu pertimbangan dan juga sorotan terakhir tadi hakim tinggi juga mengatakan bahwa relasi kuat yang ada di institusi Polri ini betul-betul harus dicerbati karena kalau tidak dicermati dengan benar maka akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan wenang atau abuse of power Jason sementara itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan sekali lagi bagi pemirsa Metro TV yang baru saja bergabung dengan kami kami sampaikan bahwa pengadilan tinggi Jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap terhadap Verdi Sambo ini berarti Verdi Sambo tetap menerima hukuman mati Jason kembali ke Anda baik terima kasih Reno Reksa atas laporan langsung Anda dari pengadilan tinggi DKI Jakarta dan selamat bertugas kembali selamat menikmati